Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Banyuwangi menggelar gesa kebangsaan tentang pembudayaan Pancasila dan nasionalisme pada generasi milenial di Resto Tamulang, Jumat malam 14 Desember 2018. Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Bakes Bangpol Banyuwangi, Biono serta Perwakilan Forum Pemuda Lintas Agama yang ada di Banyuwangi. Kepala Bakes Bangpol Banyuwangi, Biono mengatakan gesa kebangsaan ini digelar guna untuk menguatkan kembali ideologi Pancasila khususnya kepada generasi milenial di jaman teknologi ini. Jadi intinya cara pada hari ini dalam rangka merevitalisasi nilai-nilai Pancasila agar jangan sampai dilupakan atau sekedar diapal atau sekedar dipahami tapi harus diaktualisasikan, diamalkan dalam kehidupan secaranya. Jadi, kita ini satu-satu ideologi yang telah menjadi kesepakatan para pendiri negara karena dipandang mampu mengatasi perbedaan paham individu dan kolom ini tidak ada lain di kualitannya. Oleh karena itu, Pancasila dipandang sepakatan. Yang tidak boleh dicidrai oleh siapa. Ketika Pancasila ini terapikan oleh adik-adik generasi milenial dikawatirkan, dalam waktu nggak terlalu lama Indonesia itu tidak cerita. Nah, sebenarnya adik-adik ini yang punya komitmen nasionalisme itu memuat maniskan. Cuma problem kalah dalam mewarnai berita-berita ini, terutama yang mengurupakan luar biasa. Piyono mengajak kepada seluruh pemuda khususnya yang hadir dalam acara gesa kebangsaan ini untuk bersama-sama membangun Indonesia yang dilandasi dengan Pancasila serta menularkan ideologi Pancasila kepada anggotanya dan lingkungannya. Alfian Firdaus melaporkan.